Nah ini ya, ini salah satu indukan saya yang ada disini Setiap saya isi dispenser yang model lubangnya ke atas seperti ini ya Satu hari setelah diisi, langsung habis Jadi kuras dengan cara dihambur-hamburkan pakannya seperti itu Halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia Jadi hari ini saya akan mengulas tentang dispenser yang saya gunakan ini Jadi dispenser ini saya pasang tanggal 25 Agustus Pada saat itu siang hari dan sekarang tanggal 29 Agustus Artinya dispenser ini sudah terpasang sekitar 5 hari Kurang lebih 5 hari Dan seperti yang teman-teman lihat Kondisi dari dispenser ini kurangnya itu segini Sudah 5 hari Ya anggaplah 4 hari ya, 4 hari bersih Ini sama kondisinya semuanya Tuh sisanya sama Jadi ini bukan iklan sih sebenarnya Ini hanya berbagi tentang pengalaman saya menggunakan dispenser ini Dan ini masih belum lama saya gunakan Masih perlu perhatian juga apakah ini betul-betul bagus untuk digunakan Nah ini sama ya, habisnya sama kondisinya Dan kita lihat yang paling besar Ini lebih lama dipasang namun ini cepat habis nih Karena ini di cakar-cakar atau di hambur-hambur sama burung Ya ini lihat ya Ini isinya lebih banyak Ya jumbo Ini baru nih Ini bersamaan dengan yang ini Ini karakteristik dari burung lopet tidak menghambur-hamburkan pakan Ya ini Tuh ya Jadi setelah saya lihat ini Ya di tempat saya ini Dengan model dispenser seperti ini Ya Tuh Dia lubang untuk mengambil pakannya itu Berada di depan Nah sementara yang Satunya ini Ya modelnya itu dia di atas Jadi burung lebih mudah untuk Menghambur-hamburkan pakan ya Ya ambil seperti ini Berbeda dengan yang ini Ya Tapi kelemahan yang ini Ini tidak ada Penampung ampasnya Ya Kulit daripada biji-bijian Dan burung juga agak susah untuk Mengambil Bijian di dalam dispenser ini Namun dari kekurangan tersebut Burung lopet jadi lebih susah untuk Menghambur-hamburkan Atau mengacak-ngacak pakan yang ada di dispenser ini Sehingga dia lebih Irit Ya teman-teman bisa lihat nih Ya Semuanya Sisanya Ya tuh terpantau lagi makan Ya Sama ya Merata Tuh Jadi kemarin untuk mengakali Supaya burung lopet lebih mudah Untuk mengambil pakan di dalam dispenser Saya kasih batak Atau kayu lah Boleh Supaya dia lebih memiliki pijakan Untuk mencapai Dispenser ya Tuh mengambil pakan seperti itu Ya Saya akan tunjukkan ya Indukan saya yang memiliki Karakternya yang menghambur-hamburkan pakan Ya Sehari saya masukkan pakan Pada dalam dispenser seperti ini Besoknya sudah mulai kosong Ya saya akan perlihatkan Nah ini ya Ini salah satu indukan saya yang ada disini Setiap saya isi dispenser yang model lubangnya ke atas seperti ini ya Satu hari setelah diisi langsung habis Ya dikuras dengan cara dihambur-hamburkan pakan seperti itu Jadi teman-teman yang memiliki pengalaman indukan yang suka membuang pakan itu pasti tau lah ya Gimana burung ini dengan cepat membuang pakannya ya Dan dengan menggunakan dispenser ini teman-teman lihat ya sudah sekitar 4 hari Hanya berkurang seperti ini Ya biasanya Langsung habis Ya menggunakan dispenser yang lama Ya jadi ini salah satu Kelebihan dari dispenser ini Dibalik kelemahannya juga Ya ada kelebihannya Oke Oke kembali lagi ke sini Ya Jadi ini Ya Dispenser yang saya gunakan ini Yang mini ini Menurut saya sampai saat ini saya masih amati terus ya Untuk sementara sudah lumayan puas ya Nah yang ini Cepat habisnya ya Seperti yang saya bilang tadi Nih ya Tuh Tuh Lubangnya kan disitu Ya jadi Burung itu lebih mudah untuk mengacak-acak atau menghambur-hamburkan pakan Ya Sementara Yang Ini Ini disini Ya Kelemahannya hanya Tidak ada penampung ampas pakan Oke demikian ya Saya rasa teman-teman bisa Apabila ingin menggunakan dispenser ini Ya bisa mempertimbangkan dispenser model ini Ya atau Model yang lainnya Ya bebas Atau membuat sendiri Seperti yang saya miliki ini Nih Yang di bawah sini kan ada nih Ya buatan sendiri Ya Ya jadi bebas yang mana yang kita rasa Baik untuk peternakan kita Nih sementara yang ini Ini yang dapat saya bagikan pengalaman saya dalam menggunakan dispenser Ya Oke demikian salam sukses untuk semuanya Tetap semangat dan Jangan lupa selalu berbagi untuk Sesama Peternak burung lopet Supaya bisa sama-sama maju dan Bisa saling mendukung Di dalam peternakan kita semuanya Oke salam sukses Jangan lupa like, share, dan subscribe ya